Makanan khas dan unik di beberapa daerah Indonesia tersedia dan dapat dijumpai saat bulan Ramadan tiba. Sama seperti Ramadan, kuliner-kuliner ini kedatangannya juga dinantikan dan menjadi favorit bagi masyarakat sekitar. Apa saja makanan khas yang dapat ditemui setahun sekali ini? Di daerah Binjai, Sumatra Utara, khususnya warga suku Mandailing dan Tapanuli Utara, memiliki panganan khas yang hanya ditemui saat Ramadan, yakni pakat. Pakat adalah batang rotan paling pucuk dari rotan yang masih muda. Pakat atau rotan muda cukup dibakar hingga matang, kemudian dibuang kulit luarnya, lalu disantap dengan nasi sebagai lelapan. Memakan pakat dipercaya dapat mengembalikan tenaga usai berpuasa seharian penuh. Selain untuk berbuka puasa, warga suku Mandailing dan Tapanuli Selatan di Sumatra Utara, kerap memakan pakat ini saat makan malam atau untuk sahur. Di Semarang, Jawa Tengah terdapat tradisi kuno warisah leluhur dan sudah berusia lebih dari dua setengah abad, yakni bubur India. Bubur ini biasanya disajikan pada zaman masjid tua di kawasan Pekojan, Semarang setiap penjelang waktu berbuka puasa. Bubur India dibuat dari beras, santan, daun serai, garam, jahe, bawang merah, bawang putih, serta daun pandan untuk bau penyedapnya. Biasanya, satu jam sebelum waktu berbuka tiba, bubur mulai disiapkan untuk disajikan. Bubur India disajikan dengan sayur terik, tahu, dan ayam. Tradisi bubur India ini sendiri sebenarnya bermakna syiar Islam untuk kaum muslim. Dahulu, sajian ini diperuntukkan bagi para musyafir yang sedang mampir beristirahat di masjid ini. Saat bulan Ramadan tiba, terdapat tradisi tahunan pasar makanan dan jajanan tradisional yang digelar di halaman Masjid Al-Mutakin, Kecamatan Kalibungu, Kendal, Jawa Tengah atau sering disebut warga dengan tradisi Megengan. Para warga selalu memadati dan berburu makanan khas yang ada pada saat tradisi tersebut. Makanan yang selalu laris adalah telur Mimi. Makanan tradisional berbahan telur ikan Mimi dan diberi bumbu parutan kelapa ini menjadi khas karena hanya bisa dijumpai menjelang bulan Ramadan dan tidak dijual pada hari-hari lainnya. Cara penyajiannya pun khas. Telur ikan Mimi dikerok dari cangkang, kemudian dicampur parutan kelapa muda yang sudah diberi bumbu. Menyantap telur Mimi seakan menjadi menu wajib sebelum memasuki bulan kuasa. Bagi warga serang dan sekitarnya, ada makanan khas yang menjadi favorit dan paling banyak dicari saat Ramadan tiba, yaitu ketan bintul. Menurut leluhur, ketan bintul ini merupakan makanan favorit Sultan Molana Hasanuddin, seorang pangeran panutan masyarakat kerajaan Banten saat itu. Dan salah satu ketan bintul yang cukup tersor di serang adalah ketan bintul produksi Pak Mamat. Kali ini tim On The Spot akan mengajak pemirsa untuk mencoba sajian khas warga serang Banten. Pujian bagi Allah. Nah, Robi saya sekarang, Robi sudah sampai di Pasar Lama Serang. Dan di sini saya mau nyari makanan yang memang khasnya Banten, dan cuma ada di belan Ramadan, yaitu ketan bintul. Nah, katanya di sini paling happening, dan orangnya ada di sana itu paling terkenal. Saya masih cari-cari sih, langsung berangkatin. Let's go! Bu, Bang Bamad yang mana? Bang Bamad? Ini? Ayo, atas. Permisi. Ini Bang Bamad, betul? Iya, ini anaknya. Oh, anaknya, saya Robi. Jadi, ini namanya ketan bintul, ini ketan putih. Nah, terus, jadi ini yang katanya pakai bumbu rendang empal. Jadi, ini cuma ada pas lagi bulan Ramadan doang, Bang? Iya. Kenapa begitu? Karena tidak sejauh-jauh, Sultan itu. Karena waktu wasiat, khas pembukaannya itu untuk ketan bintul. Oh, memang favoritnya Sultan begitu ya? Jadi, bukan karena ada apa-apa? Pamali gitu, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, jual ketan bintul nggak? Nggak juga sih. Nggak juga. Terus kenapa nggak dijual aja, Bang, di luar bulan Ramadan? Iya. Karena kok khususnya buat buah-buah puasa aja deh. Karena kaya-kaya dari perangnya udah. Gitu ya, Bang, ya? Puasa, nah penuh. Penuh nih. Ya, kalau apalagi mau nyoreh-nyoreh gini ya. Penuh banget ya. Iya. Jadi, kalau sehari berapa, Geh, penghasilannya, Geh? Oh, ini satu loyang ini, tempe ini. Tapi 34-an loh. 34-an? Iya, 34-an. Oh, satu tempayak nasi ini ya. Pokoknya ini 34. 34-an. Jadi semuanya ada 25 tempayak. 25 tempayak terjual setiap harinya. Bang, ini kalau jualan berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, jam-jam 2. Dua siang. Iya, sampai maghrib. Maghrib. Tapi kalau masakannya tiap hari ganti, ganti, ganti terus ya. Kalau masakannya begini aja, tempat buhnya. Nggak, maksud Rumi nggak ada angetan kan? Jadi kalau ini tiap malam masak baru, masak baru, masak baru gitu. Nggak ada angetan. Jadi kalau misalkan sehari itu berapa, Bang, yang ini? Daging. Daging ya? Daging 80-an. Berapa ya? 80 kilo. Ketan bintul merupakan panganan berbahan beras ketan putih yang telah masak, kemudian ditumbuk hingga adonan menjadi padat dan kenyal. Beras ketan yang sudah ditumbuk tadi kemudian dikukus dengan santan kental dan beragam rempah. Setelah matang, ketan kemudian dipindahkan ke dalam wadah tetampah. Ketan bintul ini disajikan dengan serundeng atau kelapa parut yang telah disangrai selama 3 jam. Dan untuk menambah kelezatan, ketan bintul biasanya disajikan dengan kuah rendang dapi sapi atau oleh warga serang disebut dengan empal daging. Untuk penyajiannya, ketan ini akan dipotong kecil-kecil, kemudian ditaburi serundeng. Tak lupa daging dan kuah dari empal. Setiap harinya, kios ketan bintul Pak Mamat selalu diserbu warga serang yang mencari makanan untuk berbuka puasa. Bang, ini saya kan ada kru sudah 1, 2, 3, 4, 5. Saya minta 10 deh ya, bisa ya Bang dibungkus ya. Karena nanti saya pengen coba makannya nih. Ini satu posnya 25 ribu, tapi mah kayaknya sampai sahur juga udah kenyang ini ya. Gak perlu makan lagi ya Bu. Kalau udah buka pakai ini, makan malam lagi. Enggak, langsung kenyang. Ini kasih diskon. Wih, dapet diskon. Baik banget. Diskon lagi dong, apakah dibawa-bawa pulang? Ini bisa dibawa pulang, pasti kan? Gak boleh, gak boleh. Yaudah deh. Saya mau nyari bukaan juga Bang yang lain, minuman Masjid Agung. Jadi arahnya ke lurus. Ya, sini belok kanan. Terus belok kanan kembali di Kebukan. Masjid Agung rame juga ibu. Yaudah, saya gak sabar ke Masjid Agung sekarang. Pengen nyari minumannya juga. Siapa tahu ketemu apa di sana. Langsung berangkat ya. Kita bangunan ya. Assalamualaikum. 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 Tim on the spot bersama Robi Purba bergerak menuju Masjid Agung Serang untuk mencari minuman segar sebagai menu berbuka. Alhamdulillah. Pemirsa, Robi sudah sampai di Masjid Agung Attaurah Serang dan di sini di pelataran atau parkirannya di gelar bazar Ramadan yang bisa mendatangkan ribuan orang. Saya ke sini mau cari jodoh dari ketan bintu saya. Sudah siap? Let's go. S-Kopi, S-Kopi, gak ada kopi. S-Kopi, bukan. Assalamualaikum. Ini saya cari-cari dari tadi. Pak, pesanin. Satu, dua, tiga. Semua dibuatin ya. Pakai es semuanya. White coffee-nya. Luad white coffee, yang original saya suka üzerine. Itu yang apa? Siap vanilla. Oh, yang caramel. Siap. Yang karamel satu, nah terus dibuatin pakai S ya Saya tunggu di belakang boleh? Alhamdulillah Alhamdulillah Suara aja, Pak Alhamdulillah Kita buka dulu puasa, kita berbuka puasa dulu, Pak Doan dulu Akhirnya, ya Allah, ya Allah Selamat berbuka Mas Heru, masukin Buka-buka Saya mau cicikin dulu sekarang, pengirsa Rasanya seperti apa Ayo, Pak, mangga loh, Pak Mas Heru sama Mas Kuli Ya, hajar aku, hajar Ini, coba-cobain, piring berdua, le Ini, coba-cobain, piring berdua, le Alhamdulillah Enak banget Bitar Saya lebaran duluan, Pak Rasanya, jadi Ini ketan putihnya Memang kenyal Tapi, dagingnya tadi Di warungnya Pak Mamat, Tom Ini lembut banget Baik banget tadi, Pak Di Pasar Laman Ya, di Pasar Laman tadi Nah, ini Tadi buka puasanya Ini kan ngomongin soal kopi tadi, man Menak banget, ya Tahu nggak, tadi yang dibinum, mereknya apa? Kopi luak Caramel Wih, bapak segera Luak main kopi, betul Mas Heru Punya bapak rasa apa tadi? Caramel Wih, tau Punya apa Heru? Apa itu? Mau Carlos Punya Mas Kuli Vans Vanilla Vans Vanilla Ih, cakep semanget Ayo, punya kamu apa? Cina Oh, iya Gerti semua ya Tapi punya kamu juga Caramel Emang segar banget Kalau misalkan buka puasa Pada luak white coffee seperti ini Dan membuat makanan khas seperti Apa namanya? Ketan dintul Ketan dintul ini Makin lengkap rasanya Makin nikmat rasanya Dan yang jelas nih Kalau buka puasa ini emang segar banget nih Nah, tapi nih Kalau tadi kan banyak tuh di belakang ya Ketan dintul 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 Banyak banget nih Nah, ini kalau misalkan ngomong seluak white coffee Itu memang kan rasanya sekarang banyak Ini ada yang keren original nih Ada juga tadi keren vanilla Mocha rose Dan juga caramel Nah, itu kalau misalkan kita bikin ais seperti ini Lebih enak lah Di rumah buka puasnya pake ini kan? Dinsalma Dinsalma ya Tapi ingat kalau misalkan pilih atau mungkin minum luak white coffee Nih Harus yang seperti ini Jangan salah Yang ada gambar Tuing tuing Luaknya Tuh, keliatan gak? Nih Nah, hanya luak white coffee Kopi putih pertama di Indonesia yang menjadi pilihan keluarga Dan saksikan terus on the spot Edisi spesial Kuinan Ramadan Bersama luak white coffee Emang pas untuk berbuka puasa Sekarang kita lanjutin lagi Pak Amin Amin Don't give in to shaitan Oh you who believe Please give thanks to Allah Allahu ghafoor Allahu rahim Allah Yuhib 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 Yuhib